10 Fakta Istana Buckingham yang sangat jarang diketahui Selain dijadikan salah satu tujuan wisata di kota London, Istana Buckingham yang merupakan kediaman resmi ratu Inggris ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti menyambut tamu negara dan lainnya. Istana yang memiliki luas kurang lebih 77.000 meter persegi ini merupakan hasil kolaborasi beberapa asidak terkenal seperti John Ness, Edward Bloor, Thomas Gubit, Aston Webb, dan William Windy. Karena memiliki umur yang cukup panjang, di mana Istana Buckingham untuk pertama kali dibuka pada tahun 1703, maka tidak heran banyak fakta meliputi Istana Kerajaan Bangsawan Inggris ini. Seperti apa faktanya? Berikut ulasannya. Istana ini bukan hanya ditinggali oleh para bangsawan. Selain para bangsawan, Istana Buckingham juga ditinggali kurang lebih 800 anggota staff, termasuk juga seperti pemasang bendera, pembuat jam, dan petugas pembersih dan mereparasi logam perapian yang disebut Fendersmith. Sebelum menjadi Istana Buckingham adalah sebuah rumah yang dibangun oleh John Seyfield dari Partai Tori pada tahun 1703 yang dia jadikan sebagai tempat tinggal selama kunjungan ke kota London. Akhirnya pada tahun 1820, tempat ini didendani menjadi Istana Megah oleh Asitak John Ness yang kemudian dipecat karena anggarannya dinilai terlalu besar. Rumah tersebut jatuh ke Kerajaan Inggris pada tahun 1761 George ketiga membeli rumah tersebut seharga 32.784 dolar Amerika Serikat atau mungkin sekarang nilainya setara dengan 4.700.000 dolar Amerika Serikat yang diberikan kepada Ratu Carlo. Tapi Ratu Victoria yang pertama memberi nama Buckingham sebagai kediaman resmi ketika dia pindah di sana setelah penobatannya sebagai raja pada tahun 1837. Kebanggaan Istana Buckingham adalah Grand Ball Room Grand Ball Room merupakan ruangan terbesar di istana ini yang lebar 18 meter dan panjang 36,6 meter dan tinggi 13,5 meter. Acara pertama yang pernah dirayakan di tempat yaitu perayaan menandai akhir perang Crimea pada tahun 1856. Istana Buckingham mempunyai 1514 pintu dan 760 jendela yang secara rutin dibersihkan setiap 6 minggu. Grand Ball Room adalah ruangan pertama yang dipasangi listrik pada tahun 1883. Empat tahun kemudian semua ruangan sudah dipasangi lampu. Dan sekarang ada kurang lebih 40.000 bola lampu di istana megah ini. Dilarang membawa masuk bawang putih ke dalam istana. Apabila kamu punya kesempatan bertemu seorang sef di istana Buckingham dan dia bercerita pernah memasak untuk sang ratu. Ada satu cara untuk mengetahui apakah dia berbicara jujur atau tidak. Carilah tulisan bawang putih dalam resepnya. Bila di dalam resepnya ada tertulis bawang putih maka dia bisa dipastikan berbohong. Namun apabila tidak ada bawang putih maka kemungkinan dia jujur. Kisah ini datang dari mantan sef di istana Buckingham yaitu John Higgins yang bertugas memasak untuk sang ratu seperti yang dimuat food and wine. Ada kurang lebih 350 buah jam. Istana Buckingham mempunyai sekitar 350 jam dan arloji dimana semua jam tersebut harus dicek oleh dua konservator horologikal yang bekerja dengan keras untuk menjaga jam tersebut agar bertetak bersamaan. Mungkin dari semua pekerjaan yang ada di istana pembuat jam adalah pekerjaan paling sibuk. Pernah mengalami 9 kali serangan bom. Saat terjadi perang dunia kedua istana Buckingham pernah mengalami 9 kali serang bom secara langsung. Bahkan dalam beberapa kejadian Raja George VI dan Ratu Elizabeth masih berada di dalam istana tapi mereka berhasil lolos dari aksi pemboman tersebut. Raja Edward VII lahir dan meninggal di istana ini yaitu pada 1841 hingga 1910. Raja Edward VII merupakan satu-satunya anggota kerajaan yang lahir dan meninggal di istana Buckingham. Kelahiran dan kematian anggota kerajaan diumumkan dan dipasang di teralis bagan istana. Tradisi ini berlangsung sampai sekarang. Sekitar 50 ribu orang mengunjungi istana Buckingham setiap tahun. Tercatat tiap tahunnya ada kurang lebih 50 ribu orang yang mengunjungi istana ini. Mereka yang datang berkunjung bukan hanya bertujuan diperwisata Ria tapi ada beberapa diantaranya sebagai tamu undangan Ratu seperti tamu pesta, acara makan siang, makan malam, resepsi, dan pesta kebun. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.